Intro Beberapa hari sebelum bulan Ramadan, harga berbagai komoditas pangan terus naik diantaranya cabai, bawang, telur, dan daging. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan mengupayakan kestabilan harga pangan melalui pendekatan subsidi transportasi dan penguatan fungsi Satgas Pangan. John Erizal mengungkapkan kenaikan sejumlah komoditas pangan terkadang disebabkan naiknya tingkat permintaan pasar. Meski begitu, pemerintah seharusnya mampu mengendalikan harga komoditas pangan agar tetap stabil. Hal tersebut bisa dilakukan salah satunya melalui skema subsidi ongkos kirim komoditas pangan. Kita sepakat sekali, itu mutlak dilakukan. Karena itu salah satu cara untuk menekan harga. Tapi ingat, kalau beberapa tadi, beberapa seperti cabai, seperti sayur, dan lain-lain itu, itu bisa ditangani. Tapi seperti telur mungkin, itu tadi yang saya bilang, karena telur itu kan nggak mungkin ayam suruh nelur dua gitu. Atau tiba-tiba kita import telur kan nggak mungkin juga gitu. Nah ini memang ada kendala. Namun tetap dijaga peran subsidi transportasi ini sangat mutlak, sehingga paling tidak, walaupun kenaikan permintaan itu signifikan, tapi dengan ada subsidi transportasi itu, sehingga harga juga masih bisa terkendali. John Erizal juga mendorong Satgas Pangan yang merupakan gabungan kementerian, lembaga sektor pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas Oknum yang melakukan penimbunan komoditas pangan demi mencari keuntungan sendiri. Satgas Pangan harus bisa memberantas mafia-mafia pangan yang berperan menyebabkan kenaikan harga pangan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.